Formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara Sosok Linda Utami, jurubasa isyarat yang bertugas di upacara detik-detik proklamasi HUD G-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka kembali mencuri perhatian Sebab ia tampil enerjik dengan penuh ekspresi setiap mengerjemahkan momen upacara Termasuk saat mengalih bahasakan momen flypass pesawat tempur F-16 dalam bahasa isyarat Lantas siapakah sosok Linda Utami? Dilansir dari kompas.com, Winda Utami merupakan wanita kelahiran Jakarta Yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Nomadiyah Surekerta atau UMS selepas SMA Saat pindah tempat tinggal tetap, ia awalnya menjadi pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus Dari sekolah luar biasa atau SLB Dari sana Winda bertemu dengan komunitas tuli saat Solo Cafe naik di kawasan Ngar Sopuro Sejak saat itu, Winda dengan serius mempelajari bahasa isyarat dari teman-teman penyandang tuli Yang berada di kota Surakarta dan sekitarnya Untuk menyempurnakan latihannya, Winda sering berinteraksi dengan penyandang tuli yang ada di dekat tempat tinggalnya di Sukoharjo Pasalnya, proses tersebut berlangsung sejak tahun 2011 silam Sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 10 tahun ia menekuni bahasa isyarat Dan menjadi juru bahasa isyarat bagi teman-teman penyandang tuli Sembari menyelesaikan skripsinya, Winda sempat bekerja di Jakarta Namun pada tahun 2015, Winda memutuskan pindah bekerja di kota Surakarta Saat itu, dia sempat merasakan cancer shock karena dirinya lebih merasa cocok bekerja di daerah Sejak tahun 2018 hingga sekarang, Winda menjadi juru bahasa isyarat untuk tayangan berita di televisi Penampilannya di televisi itulah yang akhirnya membawa Winda dipercaya Untuk menjadi juru bahasa isyarat upacara hut kemerdekaan Republik Indonesia di Stana Merdeka Awalnya tugas tersebut dilakukan pada tahun 2022 Yang di saat peringatan hut kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!